Nah, buat teman-teman yang mau daftar Gokar, kali ini gue lagi bagi informasi cara daftar Gokar tanpa calok. Dan ini pun juga bukan lewat vendor, ini langsung akun pribadi. Tapi syaratnya ya, kita sama-sama tahu kita harus memiliki unit sendiri. Cukup buka websitenya saja, nanti akan ada di link deskripsi di bawah untuk cara pendaftarannya. Untuk, sorry, lebih tepatnya link pendaftarannya. Masuk di daftar, tinggal isi saja nama depan, nama belakang, alamat, gmail, nomor HP utama, dan pilih kota di mana akan online. Lalu masukkan kode referensi bila ada, checklist saya setuju dengan ketentuan, dan daftar. Setelah ini akan masuk ke satu tempat lagi, atau direct dipindah site ya. Dia akan masuk ke situs upload. Nah, situs upload itu untuk mengupload data pribadi. Seperti SIM, KTP, SKCK, kontak persendarurat, dan foto diri serta foto STNK dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Harap diingat, semua foto yang diminta harap di upload, jangan ada yang kurang, dan dipastikan untuk semua data itu adalah benar dan tidak blur untuk yang difoto, agar bisa langsung dipanggil. Nah, untuk foto sendiri dipastikan untuk foto badan, terlihat jelas setengah badan, dari perut sampai ke kepala, dan tidak blur. Agar dapat segera dipanggil, karena memang itu ketentuannya dari Gojek. Oke, jadi, untuk yang ingin daftar, biar tidak bingung, dan tidak perlu bertanya kembali, ini saya buatkan tutorial cara pendaftarannya. Nah, lengkap sudah ada di sini, hanya tinggal diikuti, kita bisa daftar sendiri tanpa melalui calok atau mediator. Sekian dari gue, terima kasih telah menonton. Gue Julius, gue cabut dulu.